Halo guys, kembali lagi sama channel saya, Imam Wayedi Santoso Pembahasan kali ini mengenai recall atau PUD kalau bahasa di dealernya ya Kita menyebutnya PUD atau program update PUD itu adalah program update dari Honda Jadi model-model tertentu untuk Brio, Mobilio, Jazz, RV, Accord Civic itu ada recall atau program update yang dilakukan oleh Honda Macem-macem untuk recall itu ada yang mengenai sistem rem, sistem steer Untuk sistem tanpa kar, sistem airbag, macam-macam Kita bahas dulu ya, PUD itu apa PUD itu adalah pengembangan atau penyempurnaan part yang dilakukan oleh khususnya Honda Tapi kalau PUD itu atau recall itu pasti dilakukan oleh semua merek ATPM Yang saya tahu, Toyota juga ada recallnya Terus Nissan juga ada, macam-macam Nah ini berlagi untuk bahasa Honda PUD atau recall itu adalah penyempurnaan part yang terpasang Atau yang terpakai di dalam mobil Misalkan yang dulu-dulu mungkin teman-teman sudah tahu PUD master rem Itu karena ada masalah di master remnya mobil tertentu Itu menyebabkan ketidaknyamanan Atau bahkan membahayakan ke pemilik mobilnya Jadi Honda melakukan recall atau menarikan ulang Mobil yang sudah dipasarkan Untuk dilakukan program update atau PUD Yang dilakukan sentak di dealer-dealer resmi Indonesia Mungkin kalau mobilnya teman-teman ini masuk ke dealer resmi Setiap masuk ke mobil Teman-teman SA itu pasti akan mengecek Mobil ini include PUD recall PUD atau recall apa enggak Kalau misalkan ada PUD yang belum dikerjakan Pasti akan disampaikan Kalau barangnya ready biasa yang harus dikerjakan Untuk mengetahui Mobil teman-teman ini pencinta Honda ini Atau pengguna mobil Honda ini Ikut atau terdampak PUD recall apa enggak Langkah-langkahnya seperti ini Biar kita enggak Biar kita enggak Repot-repot telepon ke dealer Yang angkatnya biasanya agak susah Saksikan ya di sini ya sebentar ya Halo guys Untuk pengecekan PUD recall Kalian tidak perlu Khususnya mobil Honda ya ini ya Kalian tidak perlu datang ke dealer Ataupun telepon ke dealer Kalian bisa pengecekan dari smartphone kalian masing-masing Caranya Langsung aja ketik www.pudhonda ya Seperti ini Ini ada yang gambarnya Honda Yang paling atas kita klik Ya Ini ada Keterangan Keterangan Kenapa mobil itu di recall Intinya adalah keputusan pelanggan Dan biayanya gratis Yang recall Honda itu ada yang Sistem airbag Ini untuk mobil Just lama Just generasi Pertama Kedua City CR-V Terus A-Code juga ada Untuk Motor Motor EPS ini Untuk CR-V Turbo 2017 Terus untuk brake master Selin rem ini Ada mobil Brio Mobilio Terus HR-V Shift knock button ini untuk CR-V Turbo Yang 2017 Awal Untuk Switch door mirror ini Untuk mobil Akot Ini efeknya Dia bisa menutup sendiri Rumornya Tapi belum pernah kejadian sih Terus yang terakhir ini V-L-Pump Nah ini yang paling baru Dari R-Code Atau POD Honda V-L-Pump ini Efeknya dia Mobilnya akan tidak bisa Stutter guys Jadi kalau Di stutter itu Mesin seperti Tidak mau nyala Ini karena pompa Bensinya Dia tidak mau Kirim Bahan bakar Ke ruang bakarnya Saya jelaskan lagi ya Saya jelaskan lagi Dari atas Untuk airbag Inflator Ini Di recall Karena dia Ada yang Berlebihan Tekanan Waktu saat Terjadi Ditabrakkan Ada yang Tidak mau mengembang Kalau yang Motor Electric Power Steering Ini Di CRV Turbo Ini Untuk Setir Kalau dia kena air Electric Power Steering Dia akan Jadi berat Setirnya Kalau Knop 6 Button Ini untuk gigi Atau Knop tuas Pemindah gigi Tuas transmisinya Itu patah Jadi susah Untuk pindah gigi Dari DR ke S Atau seterusnya Nah kalau Brake Master Silinder Ram Ini Kalau sampai Terjadi kebocoran Di Master Ram Ini Ramnya akan Jadi keras Jadi Denja itu Keras Seperti kalau Teman-teman Ngerem Kondisi Mesin mati Itu karena Belum ada Vakum Dari Buster Ram Ini Kalau 2 Ini Sudah saya Jelaskan Ya Baru lagi Untuk Mengecekan Recall Di mobil Ini Termasuk Wanda Kita Cek My Honda Kita Masukin Nomor Rangka Ini Saya Masukin Di Data Mobil Saya Kita Masukin Password Kita Cek Sorry Ada Kesalahan Ya Untuk Penulisan Data Data ya ini data kenderaan saya mobilio mobil saya terdampak untuk recall atau PUD brake master ram tapi mobil saya sudah dikerjakan di dealer Honda Jemur Sasi Surabaya di Januari 2018 kalau misalkan mobil teman-teman ada recall yang lain di bawah ini juga akan tertera itu recall apa gitu sesuai dengan recallnya kendaraan mobil teman-teman ini saya contohkan lagi ya back ini aja sudah tersimpan mobil CR-V turbo nah mobil untuk nomor rangka ini tidak terdampak recall jadi CR-V turbo nomor rangka ini tidak ada recall sama sekali di mobilnya jadi aman tapi misalkan nanti ada beberapa tahun ke depan ada pengembangan recall lagi dari Honda kalau mobilnya ini masuk ke dealer akan diinfokan oleh SA nya apakah ada recall apa enggak sementara itu aja ini saya tunjukkan di salah-salah video ini foto yang terdampak recall fuel pump ya biar teman-teman tahu kalau mobilnya 2019 terutama mobilio atau yang lainnya itu ada terdampak fuel pump kata-katanya seperti yang saya kasih di foto setelah ini cukup itu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman kalau suka silakan like kalau ada saran-saran untuk video atau konten yang lain bisa tulis komen terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati